Very good, see. I'm going to argue, I'll speak on the phone. Yes. Operasi belitar khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-270 pada Minggu 20 November. Ada sederet peristiwa di antaranya, Rusia dan Ukraina kembali saling menyalahkan atas serangan terhadap PLTN Zaporizhia. Hingga pemerintah Inggris berjanji memperkuat pertahanan Ukraina dengan mengirimkan bantuan. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-270 ini, konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Terkini, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di Ukraina yang dikuasai Rusia kembali dikuncang serangan. Namun, Mokswa dan Kiv saling menyalahkan soal serangan tersebut. Sebagaimana diketahui, PLTN ini merupakan pembangkit listrik terbesar di Eropa. Kejadian itu membuat Kepala Pengawas Nuklir PBB marah. Serangan tersebut dinilai beresiko menimbulkan bencana nuklir besar. Dalam hari ke-270 ini juga, pemerintah Inggris berkomitmen mendukung Ukraina. Terkini, Inggris berjanji mengirimkan paket pertahanan udara baru untuk membantu menembak jatuh drone Rusia. Dukungan ini mengalir meski Perdana Menteri Inggris sudah berganti dua kali sejak awal perang Rusia dan Ukraina. Terkini, Perdana Menteri Inggris sekarang melakukan kunjungan pertamanya ke Kiv pada Sabtu 19 November kemarin. Ia berjanji melanjutkan dukungan kuat untuk Ukraina yang menjadi fokus para pendahulunya. Dalam hari ke-270 ini pula, pemerintah Ukraina mengklaim 60 tentara Rusia gugur. Hal ini karena mereka terkena serangan artileri Ukraina jarak jauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!